Terima kasih. Yang penting Bapak jangan berhenti ikutin terus mobil yang di depan tadi itu eh cepetan. Tapi maaf Mbak, saya tetap gak bisa daripada nanti saya ditulian sama polisi. Eh silahkan takut, ini menyakutan saya depan saya Pak. Gak hati banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini apa nih ya warna-warni nih ganteng-ganteng pohon. Ini lampu banyak bagus ini warna-warni ya. Siapa buat? Aku yang ngelakuin semua ini Fathia. Wah pacet tau, ini pasti patan sama waktu itu kan pon-pon ganteng warna-warni lampu-lampu. Bagus ya ternyata ya. Ini malam-malam ini nyala nih pasti nanti nih. Lampu-lampu banyak ya. Lampu banyak ya. Lampu banyak ya. Makasih ya. Udah bantuin gue buat buahin petasan sama ngelilitinnya di pohon. Ah non-pina sama-sama loh. Kita berdua kan CS-an. Jadi siapapun musuhnya non-pina, musuhnya Nini juga. Enak-enak. Sekarang kita mesti ngapain nih? Nyalain petasannya. Cepet. Iya. Siap. Patan liat-liat. Ganteng juga ya. Ganteng! Eh! Ah, ah, ah! hahaha aduh 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 itu itu kasain itu akibatnya kalo lo berani-berani ngerebut main baby fatan dari gue wah 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 nih peminan nih nih ya 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 kapok-kapok enggak nih ya hmm kapok-kapok enggak ya golok baca temen kan eh hahaha serem mereka nah janganin pinyak kabur ahhhh 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 aduh aduh pinyak 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 mbak aduh pinyak 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 sebab pinyak suruh pergi enggak temen lo nih ya suruh pergi pergi enggak biar lagi deh minap apok biar ya enggak guguk ya caman ya ampun vina kamu tuh kenapa lagi sih rambut acak-acakan baju robek-robak begini kamu tuh kenapa kamu kenapa ada apa fin kamu udah ketemu Fatan belum tadi bukannya kamu bilang mau ketemu Fatan sama keluarganya juga gimana misalnya udah selesai belum aduh kalau nanya satu-satu dong aja deh aku bisa jawabnya aku begini kira-kira cemong mah dia buat temennya tuh si anjing gigit-gigit tercapik-capik nih baju tercapik-capik haa Tarsan lagi Tarsan lagi tuh Tarsan kurang hajar ya gak kepuk-kapuk yang ngerjain orang terus urusan kamu sama Fatan udah kelar kan boro-boro beres mah mah my baby Fatan malah pergi sama si cemong udah gitu aku liat tapi mah aku liat mereka cium-ciuman jidan mereka peluk-pelukan aduh mah panas sakit ya sakit ya udah ya udah sayang tenang ya tarik nafas dalam usah kita gak boleh terpanjang emosi harus pakai pikiran yang sangat jernih tenang ya sayang ya tenang ya ah cemong mah gimana aku bisa tenang mah ini sakit manis sakit nih mah panas mah panas foto tuh bodoh apa gimana sih masa lebih milik cemong daripada aku shhh eh eh diem kamu tuh kalo ngomong nyotir saja kayak bebek direm dan kalo ngomong gimana mah gak bisa ngomong kalo kamu nyinyinyinyinyinyinyong ngomong terus udah diem ya mama sekarang punya ide pokoknya gimana pun caranya kita harus cari akal supaya Fatan sama keluarganya bertekuk tutut sama kita kita bikin mereka tuh bener-bener merasa bersalah setelah itu kita harus paksa mereka supaya mereka mau ikutin semua permintaan kita setelah itu kita dapetin ya Fatan sama keluarganya bisa kaya kita banyak rencananya gagal semua mah gimana ya mama punya ide yaudah coba deh apa rencananya hai Finn gimana kabarnya sekarang kamu udah enakan hari ini tante tante aku udah gak punya apa-apa lagi tante kakek aku udah buntung aku cacat tante aku cacat aku udah gak punya harapan buat hidup apa Masa depan kamu masih panjang, ya. Jalan kamu masih panjang. Kita semua bohong, Tante. Tante, Mbak Bibi Fatan aja udah gak mau sama aku. Apa lagi-lagi-lagi yang lain? Pasti mereka gak mau sama aku yang udah cakap seperti ini. Tante, mungkin ini menjadi perbicaraan kita yang terakhir. Biarkan aku pergi dengan tenang, Mbak Bibi Fatan. Fina, Fina kamu ngomong apa, Fina? Fina, kamu jangan nekat, Fina. Fina, tenang, tenang dulu. Tante ke sana, ya. Kamu ada di mana? Aku, aku sekarang lagi ada di jembatan dekat sungai di rumah aku, Tante. Tolong, tolong! Ada yang mau mulai di jembatan, tolong! Fina, Fina denger, jangan kemana-mana. Fina denger, Tante akan datang ke sana. Tante akan tenangin kamu. Enggak ada apa-apa saya, enggak ada. Kamu harus kuat-kuat, ya. Tante cukup, Tante. Aku mohon sama Tante jangan halangi aku untuk mengakhiri hidup ini. Biarkan aku pergi dengan tenang. Selamat tinggal, Tante. Selamat tinggal, Tante! Tante! Tante, Mama mohon. Mama mohon dengan sangat. Kamu terima. Fina jadi istri kamu, ya. Bergegaslah kawan, sambu pasar depan. Bapak! Fatan! Bapak! Ada apa, Ma? Fina, Fina mau bunuh diri, Pak. Ayo, kita cepat sekarang ke sana, ya. Ada apa, Ma? Fatan, kita harus cari Fina. Fatan, Fina mau bunuh diri. Fina itu mau bunuh diri karena kamu nolak. Kamu nolak cintanya, kamu nolak menikah sama dia. Ma, 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 taruh lo, taruh, Ma. Fatan kenal sama Fina. Fatan tahu karakter dia. Ini tuh cuma akal-akalan dia aja, Ma. Enggak, enggak. Gimana kalau sekarang dia benar-benar bunuh diri, Fatan? Sudah-sudah, gak usah ribut. Sekalian juga, lebih baik kita cari Fina. Ayo. Ini masalah hidup dan mati. Ayo. Iban, Patia cerita mau nih. Tadi kan Patia ajak ini pacar dua jalan-jalan itu kan. Iban, pacar satu Patia. Tapi kenapa ya? Kok Patia pacar dua pikiran terus? Ya, Patia. Temu pengen Fatan terus sih, Ban. Patia, kayaknya makin lama kamu makin sayang sama Fatan. Aku ngerasa tersisi. Hingga rasanya aku bangun sekarang dan menemukanmu. Oh, iya. Patia. Foto punya itu dua-dua pacar dua. Iban. Coba ya. Lihat bisa. Iya. Foto Patia pacar dua sama. Kecual ya. Ya, coba sih Iban, lihat bisa ya. Fatiha ternyata beneran cinta sama Fatan. Meski hati aku sakit, tapi melihat Fatiha ceria kayak gini. Aku senang dan ikut bahagia. Lama banget ya sama Tante Maya, Ma. Dari tadi ditungguin kayaknya Tante Maya gak dateng-dateng kesini. Apa jangan-jangan dia gak akan makan ya sama omongan aku? Ah, gak mungkin lah. Tante Maya masuk kayak gitu. Kamu kan bilang sama Mama kalau yang namanya Tante Maya itu sayang banget sama kamu. Udah kamu harus yakin dong kalau dia sayang sama kamu. Mama yakin? Sekarang ini pasti dia lagi membujuk Fatan untuk segera menemuin kamu. Kita pasti berhasil. Fatan, ayo cepetan dong. Jalan ya Fatan. Kalau bisa cepetan sayangnya. Mama takut kalau Vina udah nekatan sampai udah bunuh diri. Ma tenang, Ma tenang. Ya Allah. Tolong jangan sampai anakku melakukan perbuatan senegaknya itu. Aku gak mau kehilangan anakku. Mama, Mama, Mama. Itu mobil Tante Maya. Mama, Mama pergi cepetan. Cepetan, cepetan, cepetan. Cepetan, cepetan. Eh, Fatan. Stop, stop, stop. Itu Vina. Itu Vina. Tante, jangan lompat. Enggak Tante. Tante jangan halangin aku. Aku mau terjut Tante. Aku mau mengakhir hidup aku. Hidup aku sekarang tanpa masa depan Tante. Vina, lu cuma bohong kan? Lu pura-pura kan, Vina? Siap banget, Mabin Fatan. Masa dia gak percaya sih? Aduh, gue harus gimana nih? Hmm. Anjaman, gue harus lebih dasar-dasar sekarang. Mabin Fatan. Kamu bikin aku main-main. Apa ngelakuin ini semua? Aku serius. Aku lompat nih, aku lompat nih. Vina, jangan. Fatan. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong sembarangan. Aku ngelakuin ini semua. Karena Mabin Fatan gak mau nikah sama aku, Tante. 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 Bergegaslah kawan, sambut pasadar. Mabin Fatan. Kamu bikin aku main-main. Aku ngelakuin ini semua. Aku serius. Aku lompat nih, aku lompat nih. Vina, jangan. Fatan. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong sembarangan. Aku ngelakuin ini semua. Karena Mabin Fatan gak mau nikah sama aku, Tante. Aku sakit hati. Aku udah bikin gara-gara dia. Tapi dia gak mau tanggung jawab dengan nikahin aku. Vina, Tante mohon. Kamu tenang dulu. Jangan. Jangan gegabah. Vina. Tolong, Vina. Bikin ini semua baik-baik. Kamu masih punya masa depan. Masih punya harapan. Enggak. Aku udah gak punya harapan lagi. Aku gak punya harapan apa-apa. Aku udah cacat. Aku udah merelakan semuanya untuk Mabin Fatan. Sampai aku merelakan kaki aku di sebelah. Amputasi. Tapi aku cuma minta Mabin Fatan nikahin aku aja. Mabin Fatan gak mau, kan? Aku udah ngerasa diri aku hina, Tante. Jangan halangin aku untuk terjun ke bawah sana. Fina. Fina. Fina, aku mau akhiri doa. Fina. Fina. Jangan, Fina. Fina. Ini sungai kenapa air tersebar sih? Bisa beneran mati nih. Gue kalau jatuh. Jangan, jangan, jangan. 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 Bisa segagang. Mimpi yang gue dapetin Fatan. Kalau gue mati. Tuh, 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 Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Tuh, Tuh, Tuh. Kamu jangan minggir-minggir banget. Kamu jatuh beneran. Ih, terkepleasat lagi tuh anak. Tuh. Jangan halangin aku, Tante Om. Biarin aku terjun. Ayo dong, my baby Fatan. My baby Fatan, jawab. Please, please. Tuh, hapus nih. Kau sampai nyatuh beneran. Fatan. Mama mohon. Mama mohon dengan sangat. Kamu terima. Fina jadi istri kamu, ya. Aku gak mau kehilangan Fina anakku. Please, Fatan. Jawab iya. Bilang kamu mau menikahi Fina. Ya. Enggak apa. Mama mohon, Fatan. Mohon. Enggak sangat. Jangan sampai Fina berbuat nekat karena kamu, sayang. I know Fatan. Mama mohon. Tante denger sendirikan. Om juga denger sendirikan. Maybe Fatan jelas-jelas nolak aku mentah-mentah. Mereka, Fatan. Kau boleh berkeras kemana. Kamu lihat. Mama kamu sudah berlutut. Memohon sama kamu. Masih gak mau juga. Kamu mau nyakitin Mama. Kamu mau tina celaka. Aduh, sumpah. Sumpah aku udah gak tahan. Sebentar lagi masih mau keples. Aduh. Oke, Mama. Iya, Mama. Fatan akan turutin apapun yang Mama mau. Fina. Fina, ayo turun. Fina. Fina, ayo turun. Ayo. Tolong jangan bunuh diri. Gue udah bilang ngiyak. Ayo turun. Turun, turun. Ah. Ayu. Pimpi Fatan. Ayas, ayas, ayas. Ah. Ah. Fina. Fina. Aaaaaahh!!! Aduh, Fina, 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 Fina. Tolong! Umar, umar, umar. Wah, 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 mati peneraniku. Aduh, kacau, kacau. Umpadli! Pegang yang kuat! Pegang yang kuat! Fatan! Fatan tolongin Fina dong Fatan! Fatan! Kamu kok diem aja sih? Ayo cepet tolongin Fina dong! Iya mah? Aduh, Fatan kenapa sih gak baru-baru tolongin Fina? Antara Fina bisa jatuh beneran! Gimana ini? Aduh, nolongin gak ya? Aduh, walaupun tolongin tak ketahuan lagi bisa gagal disana Fina. Aduh, aku mau nolongin nantara Fina jatuh gimana tadi bisa mati. Satu, dua, tiga! Tidak, Tidak! Fina! Fina! Untung kamu gak apa-apa! Kamu jangan pernah nekat seperti itu lagi! Tuhan terdakut sekali. Selamat, selamat. Hampir aja gue mati. Ternyata ide Mama berlian juga. Meskipun tadi gue hampir aja mati. Tapi sekarang gue senang. Kau bisa dapat mati. Maafinlah Fathia. Maafinlah Fathia. Macar 2 mana sih? Fathia nunggu ini lama tau. Fathia. Kamu lagi apa? Fathia Patan nunggu. Patannya kerja pulang abis ini mau. Kamu udah makan belum? Sekarang mendingan kamu ikut makan yuk sama kakek, yuk. Mau gak dikekembah? Fathia sini aja. Patan nunggu mau. Lagian kan Patan sini janji mau samperin Fathia. Ntar Fathia pergi, Fathia sini dateng lagi. Apa-apa gak ya? Fathia bener-bener lagi dimambuk cinta sama Fathia. Semoga aja Fathia itu gak menyakiti hati Fathia. Yaudah. Kamu tunggu dulu ya. Ini tadi kakek beliin roti buat kamu di kantin. Kamu makan dulu ya sambil nunggu Fathia. Ya. Dok. Kamu itu harus makan. Nanti kalo kamu sakit, Fathia juga pasti sedih. Ya kan? Emangnya kamu mau ngeliat Fathia sedih. Kora toh? Nih ngomongkan. Bnein rewarding. Kamu tinggalkan. Impala harmis ... Maksudnya maafin aku. Kau gak menepati janji aku untuk ketemu kamu matanya. Kauh masih kepadatau. Kekaslah kawan, sambut pasal... Aku gak mau kehilangan kamu. Betulnya mau gak juga jauh Pak Tandari. Selamanya. Selamanya. Pak Tand, masa sih? Betulnya mungkin tolak Pak Tand lagi. Betulnya kan sayang Pak Tand juga. Betulnya maafin aku. Aku gak menepati janji aku untuk ketemu kamu malam ini. Aku gak tahu aku harus ngomong apa. Mama mohon, Fatan. Mohon dengan sangat. Jangan sampai Vina berbuat nekat karena kamu, sayang. Ayuh, Fatan. Mama mohon. Iya, Ma. Fatan akan turutin apapun yang Mama mau. Ya Allah. Kenapa di saat aku mulai merengkau cinta aku dan mendapatkan kebahagiaan bersama Fatia? Di saat yang sama, aku justru melepaskannya. Fatia, seandainya cinta kamu sebesar itu juga ke aku. Aku janji. Aku akan membuatmu bahagia dan gak akan pernah menyanyiakan kamu. Terima kasih telah menonton. Mana sih, Mbak Bebifatan? Udah muka sedih begini, pucat, sakit. Dengan tanggung dat. Pelodoh nih. Ini anak mukanya begini mulu. Kamu tuh kenapa lagi sih, sayang? Pagi-pagi mukanya udah bete begitu. Kamu tuh kenapa? Harusnya kamu happy dong, gembira. Minta lagi udah mau tunangan sama Fatan, iya kan? Gimana gak bete? Gimana muka gak ditekuk coba? Harusnya jam segini, Mbak Bebifatan udah sampai di sini, Mbak. Kita mau ngomongin soal pertunangan, baju, undangan. Tapi mana? Gak datang-datang. Kamu aja udah telfon dia belum? Handphonenya gak bisa dihubungin, Mbak. Tapi aku udah telfon tante Maya. Tante Maya bilang, kalau Mbak Bebifatan udah berangkat dari sejam yang lalu. Aduh, Mama. Jarak rumah dia ke rumah aku itu gak nyampe sejam. Aku curiga deh, Mbak. Jangan-jangan. Dia ketemu sama Mecemong lagi. Wah, kamu tuh udah tenang dong. Belum untuk juga, kan? Udah tenang. Ya, biar gimana pun juga, Mbak. Baby Fatan kan belum sepenuhnya punya aku, Mbak. Semuanya bisa terjadi, gitu. Kapan aja bisa ketemu Mecemong dia? Kapan aja bisa janji sama Mecemong dia? Aku gak tenang deh, Mbak. Aku curiga deh, Mbak. Mama sekarang antar aku ya, Mbak. Antar kamu kemana? Nanya lagi yang ketemu Mebifatan lah, ayo. Nanya lagi. Nganak nama-nama yang kerjaan orang tua aja. Nya lagi. Nanya lagi. Kakek, ini taman bangku tidur empat ya sama. Ini kakek jenggot kumis, asli apa bohongan ya? Kakek. Fatih. 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 법. Patia tunggu itu malam dari itu, taman bangku duduk itu, tidur-tidur sampe tuh. Ada yang pengen aku omongin. Patan, uang banyak jangan ya. Karena Patan, Patia nunggu harus malam dari, Patia hukuman kasih Patan. Hukuman? Hukumannya apa? Patan, temenin Patia seharian. Iya, aku akan terima hukuman kamu. Ya Allah, aku gak sanggup ngomong sekarang, gimana mungkin aku akan ngancurin perasaan kamu dengan bilang kalau aku tenang sama Fina. Aku gak sanggup lihat kamu sedih, dan aku gak sanggup ngasih tau kamu soal pertenangan ini. Patan, muka sedih kenapa? Enggak, enggak apa-apa. Aku cuma kangen, semokan. Patia kangen Patan juga. Patan. Gua harap lu benar-benar bisa menjaga Fatiha. Gua harap lu benar-benar, ya. Gua haap lu benar, bu t septete wari ketika. Gua harap lu benar-benar bisa jaga leopard di kilama ya. Gua. Pa bismayawe biaya Apa-apaan nih? Mah, mah, mah. Itu si Ciam, itu... Wah, itu si Ciam yang peluk-peluk si main baby Fatan, mah. Wah, nggak bisa dibiarkan nih, mah. Ya ampun. Ih, kok si Fatan mau aja pelukan sama Tarzan? Kita harus samperin sekarang juga. Aku nggak mau ini semua terjadi lagi. Ayo, mah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Lo ngapain nampar fathiyah segala, ha? Kamu nanya kenapa aku nampar fathiyah. Mau tahu jawaban? Karena dia berani mesra-mesra sama calon suami aku. Patan suami calon Vina. Kasian banget ya, mah. Dia nggak tahu berita terbaru. Aku mau menikah sama fathiyah. Dan dalam waktu dekat ini, aku akan bertunangan sama dia. Apa? Fatan mau tunangan sama Vina. Kurang ajar ya, Fatan ya. Berani-beraninya dia mainin fathiyah. Nikah. Vina maksud? Vina Patan istri suami kayak main sama Tante Maya? Betul. Vina bilang bohong kan? Kalau nggak percaya, tanya aja sama orangnya langsung. Fatan? Bener. Oh! Oh, baby Fatan diem aja lagi. Biasanya nih, kata orang dulu. Kalau yang ditanya diem aja. Itu tanda-nya bener. Patan jahat! Patan! Patan jahat! Patan! Patan jahat! Patan bohongin, Patia! Patan, Patia bohongin! Patia suka nggak? Patan kayak gini! Patia, Patia! Jangan kau apa-apa, Patan sang orang! Kau pasti nggak percaya! Patan lagi! Patan! May bebi Fatan! Fatan... Bunda! Bergegaslah kawan, sambut pasal... Bergegaslah kawan, sambut pasal... Fahatan lagi! Fahatan! May bayi Fahatan! Fahatan. Anda siapa? Kok tiba-tiba mungkul saya? Karena kamu sudah menyakiti Fathia. Baru kemarin Fathia bilang dia itu bahagia, tapi sekarang kamu sudah menghancurkan perasaan Fathia. Dasar kamu, laki-laki hidup pelang. May bayi Fahatan! Mama! Nanti saya merahkan, malah diem aja gimana sih? Aduh, gimana ya? Cepat! Aduh! Aduh! Cepat! Udah, kenapa sih? Sakit! Udah, kakiru doang aja. Cepat, udah, kak. Kek, udah, yuk, kak. Pegi kita, yuk. Ayo, kak. Pulang kita, yuk. Fathia, Fathia, Fathia. Fathia! May bayi Fahatan, stop! Kamu gak perlu lagi ngejar cema. Yang perlu kamu bikinnya sekarang. Aku, calon istri kamu! May bayi Fahatan! May bayi Fahatan, berhenti ya! Minat, tolongin Mama dulu nih, hidung Mama kena tajam sakit banget! Mana sih? Enak! Yang lagi pegang, sakit! Cuma hidung doang kena, Mang. Gak usah protes deh. Kalau bocor gimana? Ya udah, gak apa-apa ke dokter sana. Rapot hidupnya. Anjur, Mak. Ah, ini gara-gara hidung nih! Pergi tuh, Mak, Bim Fahatan! Kenapa ngejarin Mama sih? Ah! Aku gak tegal liat Fathia kayak gini. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghapus kesedihan ya, Fathia? Fathia, ini kamu hapus, saya armatokamu ya. Kurang ajar sifatannya. Aku pikir, dia beneran cinta sama Fathia. Taunya dia cuma mempermainkan Fathia. Kakek, apaan nih, sisinya kita nih? Kenapa teriak-teriak? Ya, kakek teriak itu supaya perasaan kakek itu lega. Nah, sekarang coba kamu yang teriak supaya perasaan kamu juga lega. Ayo. Awak! Bagaimana perasaan kamu sekarang? Sedih maaf sih. Yaudah, sekarang kamu teriak lagi, Fathia. Pokoknya kamu teriak terus sampai perasaan kamu terlegar. Awak! Fathia ingat dulu jadinya, terlek-terlek sering. Senang rasanya aku bisa enggak Fathia senyum lagi. Fathia, pokoknya mulai sekarang ya. Apapun yang terjadi, kamu itu enggak boleh jengek ya. Kamu itu harus selalu ceria, oke? Karena dengan begitu, Fathia itu juga rugi karena sudah meninggalkan kamu. Betul kan? Kalau begitu, kamu harus menjauh dari Fathia, Fathia. Tapi kalau itu, Fathia sakit rumah dan ternyata, Fathia temu gimana? Yaudah, gimana kalau kamu tinggal di rumahnya kakek saja, ya? Jadi, kamu enggak perlu repot-repot ke rumah sakit. Dan Fathia juga akan susah untuk menemui kamu, ya toh? Juga bener ya, Fathia ya? Ya, Fathia! Fathia temu lagi, mau enggak? Sampar ya, Ndok. Fathia! Fathia, mama mau bicara sama kamu. Iya, ma'am. Tadi tuh Fina telpon sambil nangis-nangis. Dia bilang katanya, kamu masih mesra-mesraan sama Fathia. Bener? Fathia, kamu kan janji. Kalau kamu udah janji mau bertunangan, masa kamu mesra-mesraan sama gadis lain? Mama. Apa tunangannya nggak bisa dibatalkan aja, Pak? Kamu tuh apa-apaan sih ngomong kayak gitu? Ya nggak mungkin, dong. Mau ditaruh di mana muka mama? Kamu tuh nggak pernah, deh. Nggak pernah mau tau perasaan mama. Coba dong sekali-sekali kamu buka hati kamu. Kalau kamu buka hati kamu, pasti lama-lama juga kamu bisa. Dengan sering-sering kamu ngelewatin waktu bersama Fina. Mama yakin lama-lama kamu bisa jatuh cinta sama Fina. Ayo, terserah mama jadi, ya. Fathian. Sampai kapan ya aku harus terus nyamar kayak gini? Padahal juga sekarang Fathia udah tau kalau Fina itu makan tunangan sama Fathian. Dan ini juga sebenarnya kesempatan yang bagus buat aku untuk bisa ngedapetin cintanya Fathia. Apa? Aku sudahi aja ya semua sandiwara ini. Aduh, siapa tuh? Bibi apa Fathia? Kakek nomba, baca nih. Kakek nomba, kakek nomba, kakek sakit, kakek jatuh nomba, kakek seruk ya, kakek, kakek, kakek buka, kakek. Itu tadi suara buku jatuh, buku yang udah kakek baca. Buku? Kakek? Kakek? Masa buku-buku jatuh itu bunyi gedebut? Masih gitu sih? Agak mba. Kakek! 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 Kenapa itu kumis rambut itu miring-miring semua? Eh, ini karena tadi kakek waktu tidur, tidurnya miring. Jadi karena pengaruh gravitasi, rambutnya juga ikutan miring. Gravitasi apa ya? Tau deh. Pak Tia, kamu nemuin kakek itu ada apa? Pak Tia bisa tidur? Enggak. Pak Tia mikirin terus jadinya. Pak Tia, masih aja mikirin Pak Tia. Hmm, gimana kalau kakek temenin kamu ya? Sampai kamu ngantuk dan kamu bisa tidur. Mau. Yuk. Jika kamu mau tawarkan, lebih keren. Tidak! 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 Lalu, aku keren! Heheheheh. Heheheheh. Itu kok. Kuning-kuning kotak-kotak gitu. Itu kartunya. Itu namanya. Kakek! Itu Pac-man itu bulut-bulut Kuning-kuning! Kalau namanya kotak-kotak kuning-kuning itu patinya salah kalau nggak iya. Mupet! Ya! Hehehe, ya wajar Fathia, zaman yang pakai dulu kan cuma ada pegmen Fathia cantik banget kalau ketawa kayak gini Fathia, mulai sekarang aku janji, aku akan terus bikin kamu ceria Aku akan menghapus kesedihan dalam hidup kamu Bupet, bupet Kakek apain datat Fathia? Kakek teringat sama cucu kakek yang ada di luar negeri Ya udah, sekarang kalau Fathia itu kakek angkat itu mau jadi cucu bisa kok, mau mau bener Oh iya Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih